Intro Salam jumpa kembali kita jumpa di channel ini Melalui kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita semua Topik tentang sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan Dasar pemberitaan firman saat ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Saya mengajak kita semua berfokus pada ayat yang kedua Di sini dikatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Paulus mengatakan di sini sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Dia minta jemaat untuk sehati sepikir Sehati itu artinya satu hati, satu perasaan, satu kondisi batin yang sama Sepikir itu artinya satu pikiran, satu pandangan, satu pendapat Jadi jika jemaat diminta sehati sepikir itu berarti jemaat diminta untuk Memelihara sebuah kehidupan atau menciptakan sebuah kehidupan yang kompak, yang solid, yang harmonis, dan damai Itu sesungguhnya makna terdalam dari kata sehati sepikir Dan Paulus meminta jemaat untuk menjalani kehidupan yang seperti itu Sehati sepikir, dalam kasih, dalam satu kasih, dalam satu tujuan, dan dalam satu jiwa Mengapa Paulus memberikan nasihat yang sedemikian ini Jika kita belajar sejarah, kita tahu bersama bahwa Paulus mendatangi kota Filipi sebanyak dua kali Yang pertama tahun 49 Masehi Dan yang kedua tahun 56 Masehi Mengapa sampai Paulus pergi ke kota Filipi Sebab ketika dia berada di daratan Asia Paulus mendapat penglihatan Ada orang yang memanggil dirinya Dan orang itu adalah seorang Makedonia Orang itu meminta Paulus menyeberang ke Makedonia Filipi merupakan salah satu kota Yang terletak di kawasan tanah Makedonia Filipi merupakan sebuah kota Yang terletak di tanah Eropa Jadi kota pertama yang didatangi oleh Paulus Memberitakan Injil di tanah Eropa adalah kota Filipi Paulus datang ke sana bersama dengan temannya Silas, Timotius, dan Lukas Mereka berempat inilah yang mendirikan jemaat di kota Filipi Kota Filipi berbeda dengan kota yang lain Kota Filipi memiliki keunikan Di kota ini terdapat perantau-perantau dari kota Roma Kota Filipi merupakan kota yang masyarakatnya majemuk Nah karena masyarakatnya majemuk Otomatis di dalamnya ada perbedaan-perbedaan Ada perbedaan usia Ada perbedaan karakter Ada perbedaan latar belakang suku yang berbeda satu sama lain Di kota Filipi inilah Di kota yang majemuk inilah Paulus meminta Agar jemaat Sihati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Dan satu tujuan Saudara sekalian Tidak mudah menerapkan gaya hidup Sihati sepikir Dalam komunitas umat yang berbeda satu sama lain Dalam komunitas umat yang majemuk Tidak mudah Tetapi Paulus punya keyakinan Itu dapat dilakukan Mengapa? Sebab dalam menjalani kehidupan ini kita tidak sendirian Dalam menjalani kehidupan ini ada Rokudus Yang senantiasa bersama-sama dengan kita Menolong kita Untuk dapat melaksanakan kehendak Tuhan Karena itu dengan penuh keyakinan Paulus memberikan nasihat Hendaklah kamu sehati sepikir Sehati sepikir dalam hal apa? Sehati sepikir dalam satu kasih Dalam satu kasih Nah kasih yang dimaksudkan oleh Paulus disini apa sebenarnya? Kasih yang dimaksudkan disini adalah kasih Tuhan Kasih agape Kasih ini melampaui batas kasih yang diajarkan oleh manusia Dalam komunitas manusia Saya mengasihi engkau Jika engkau mengasihi saya Saya mengasihi orang yang sedara dengan saya Saya mengasihi orang yang punya ikatan emosional dengan saya Saya mengasihi orang yang menyukai saya Yang menyanjung saya Itu yang saya kasihi Itulah pengajaran tentang kasih Dalam komunitas manusia pada umumnya Tetapi kasih yang Tuhan ajarkan berbeda Kasih yang Tuhan ajarkan disini adalah kasih agape Mengasihi orang yang menyukai kita Tetapi juga mengasihi orang yang membenci kita Bahkan musuh sekalipun harus kita kasihi Yang berikut Sihati sepikir dalam satu jiwa Sihati sepikir dalam satu jiwa Jiwa yang dimaksud adalah Emosi kita Perasaan kita Jadi emosi kita Perasaan kita Harus satu Harus satu Dalam hal apa? Dalam hal melayani Dalam hal mengasihi Tuhan Dalam hal mengasihi sesama Jadi siapapun dia Harus memiliki perasaan Memiliki hati Yang sedemikian ini Yang berikut Sihati sepikir Dalam satu tujuan Semua umat Allah Pasti memiliki satu tujuan Yaitu Menjalani kehidupan Yang selalu Memuliakan Tuhan Paulus meminta Agar jemaat Sihati sepikir Dalam satu tujuan Jalanilah kehidupan Sebagai orang yang selalu Memuliakan Tuhan Ternyata Menerapkan kehidupan Yang sehati sepikir Bukan berarti Tidak ada tantangan Di dalamnya Di jemaat Filipi Paulus melihat Ternyata di jemaat itu Ada orang yang mencari Kepentingan Dirinya sendiri Dan mencari pujian Dia bersekutu Dia melayani Tuhan Tetapi motivasinya salah Dia mencari Kepentingan Diri sendiri Dan dia Mencari pujian Jadi jika di jemaat Ada orang yang Suka makan puji Jika di jemaat Ada orang yang Suka Mencari sesuatu Untuk dirinya sendiri Itu bukan hal yang baru Di kota Filipi Ada Orang yang Seperti itu Dan ini tantangan Untuk menciptakan Pola hidup Sehati sepikir Tantangan yang kedua Adalah Di jemaat Ternyata Ada orang-orang Yang tidak rendah hati Yang gengsinya tinggi Yang harga dirinya mahal Ada orang-orang Yang seperti itu Ya Dan orang yang Seperti ini Dalam menjalani kehidupan Mereka pasti Merendahkan sesamanya Nah jika ini Tetap dibiarkan Hal ini sangat Menghambat Terjadinya pola hidup Sehati Sepikir Tantangan Yang ketiga Di jemaat itu Ada orang yang Hidupnya Berpusat Pada diri sendiri Dan orang yang Hidupnya berpusat Pada diri sendiri Dia pasti sibuk Dengan pikirannya Dia sibuk Dengan kehendaknya Dia sibuk Dengan kemauannya Ketika ada pikiran Yang berbeda Dengan pikirannya Dia pasti Menolaknya Ketika ada Keinginan Yang berbeda Dengan keinginannya Dia pasti Menolaknya Dan jika itu Dibiarkan Pola hidup Sehati Sepikir Pasti Tidak akan menjadi Kenyataan Dari sini kita Mengerti Untuk Mendapatkan Atau untuk Memujudkan Kehidupan Yang sehati Sepikir Dalam kehidupan Berjemaat Jalanilah kehidupan Yang tulus hati Yang rendah hati Dan tahu Menghormati Orang lain Siapapun Dia di jemaat itu Harus Kita Hormati Dari sini Kita mengerti Untuk terwujudnya Sebuah kehidupan Yang sehat Sepikir Jemaat Harus Menjalani kehidupan Yang tulus 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 artinya Tidak mencari Kepentingan diri sendiri Tulus artinya Tidak mencari Kujian Yang sia-sia Jemaat juga Harus hidup Rendah hati Rendah hati Artinya Tidak menyumbungkan diri Lalu memandang Rendah orang lain Jemaat Jemaat juga Harus hidup Menjauhi Egosentrisme Menjauhi kehidupan Yang hanya Tenggelam Dalam pikiran Sendiri Dalam perasaan Sendiri Dalam keinginan Sendiri Kita juga Harus belajar Memperhatikan Dan mendengar Keinginan Serta pikiran Orang lain Pada akhirnya Disini Paulus Menganyak Jemaat Untuk Belajar Pada Yesus Ada dua Hal Yang sangat Prinsip Yang diteladankan Oleh Yesus Kepada kita Yang pertama Adalah kehidupan Yang rendah hati Kerendahan hati Yesus Nampak jelas Dalam ayat 7 Bacaan kita Saat ini Disini disebutkan Yesus Mengusungkan Dirinya sendiri Mengusungkan Diri Dalam bahasa Latin Disebut Incognito Seorang Raja Yang Turun Menjadi Rakyat Jelata Mau Merasakan Kehidupan Sebagai Rakyat Jelata Raja itu Sesungguhnya Sedang Mengusungkan Dirinya Dia Tidak Mempertimbangkan Kedudukannya Lagi Sebagai Raja Tetapi Dia Ingin Merasakan Bagaimana Kehidupan Sebagai Rakyat Jelata Yesus Adalah Tuhan Di atas Segala Tuhan Dia Adalah Allah Dan Dia Mengusungkan Dirinya Meninggalkan Singgah Sananya Dia Mau Datang Ke Dunia Menjumpai Manusia Itulah Kerendahan Hati Yesus Yang Pertama Yang Kedua Dalam Ayat 7 Disebutkan Yesus Yesus Kedudukan 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 Tinggi Menempatkan Dirinya Sejajar Dengan Manusia Itulah Kerendahan Hati Jika kita Punya Kedudukan Yang Tinggi Dan Kita Menempatkan Diri Sejajar Dengan Sesama Kita Kita Sedang Menjalani Kehidupan Yang Rendah Hati Tetapi Jika Kita Menjaga Jarak Dengan Sesama Karena Kita Punya Kedudukan Yang Tinggi Kita Tidak Tidak Hidup Dalam Kerendahan Hati Nah Yang Kedua Dari Yesus Adalah Taat Sampai Mati Jadi Jika Pertama Yesus Hidup Rendah Hati Kemudian Yang Kedua Disini Adalah Dalam Ayat Delapan Disebutkan Disini Dia Taat Sampai Mati Dia Konsisten Menjalankan Misi Allah Menyelamatkan Manusia Yang Berdosa Nah Jika Kita Ingin Menerapkan Mewujudkan Pola Hidup Sehat Sepikir Ingatlah Dua Hal Ini Kehidupan Yang Rendah Hati Dan Taat Kepada Allah Menolong Kita Untuk Dapat Mewujudkan Kehidupan Sihati Sepikir Sihati 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 Terima kasih.